Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami percaya Bapak kuasamu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu bahkan apapun. Bahkan ketika kami dalam keadaan yang tertekan berat, kami percaya hanya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan dan kelepasan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya ketika hidup terasa berat. Tuhan, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Di saat, di saat jalan terasa buntu. Jaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Ketika hidup, ketika hidup terasa berat. Tanganmu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu. Jaya-Mu Tuhan selalu menopangku. Jaya-Mu Tuhan selalu menopangku. Jaya-Mu Tuhan selalu menopangku. Mujisatmu, mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mari saudara engkau yang merasakan hidupmu hari-hari ini mungkin engkau berkata Tuhan rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin engkau sedang berkata terlalu berat apa yang aku alami Tuhan. Mari datang pada Tuhan saat ini. Katakan kami tetap berharap dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Katakan dari awal saudara, ketika hidup terasa berat tanganmu Tuhan. Selalu menopangku di saat jalanmu. Terasa bentuk dayamu Tuhan, selalu tarangi hidup kami Tuhan. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. 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 Terima kasih buat anugerahmu, buat kebaikanmu. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujisatmu masih terjadi. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi engkau Tuhan. Kami tahu mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujisatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Terima kasih buat keselamatan yang engkau berikan bagi kami. Karena itu kami tidak akan pernah menukarkan Tuhan dengan apapun di dunia ini. Engkau segala galanya di hidup kami Tuhan. Engkau segala galanya bagi kami. Tidak ada yang lain engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Melebihi apapun Tuhan. Kami bersyukur memiliki engkau. Kami bersyukur mengenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau katakan malam ini kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku kami angkat tangan. Ketangan menyembahmu kami angkat suara. Ku angkat suara memuji kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami. Amin Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Menguji kau segalanya. Kau segalanya bagiku kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami. Kau angkat tangan menyembahmu. Kami angkat suara. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Memutimu. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Kau angkat suara. Kau segalanya, kau segalanya bagiku Engkau segalanya di hidup kami Tuhan Amin, amin Kami angkat tangan menyebabmu Kami angkat suara, ku angkat suara Mari saudara lebih lagi engkau yang berkata Yesus segalanya Kau segalanya bagi kau segalanya Tuhan Kau segalanya di hidupku Kami angkat tangan Kami angkat suara Ku angkat suara memujimu Terima kasih Terima kasih karena kau menyelamatkan kami Tuhan Terima kasih karena anugerahmu melimpa Atas hidup kami Tuhan Atas hidup kami Bapak Terima kasih Yesus Karena itu untuk selama-lamanya kami mau menyembah engkau Hanya engkau Tuhan di hidup kami Untuk selama-lamanya Tuhan Untuk selama-lamanya Tuhan Kami mau memujimu Tuhan Terima kasih buat Selamat kehadiranmu di hidup kami Selamat kehadiranmu di hidup kami Sampai selamat kehadiranmu di hidup kami 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 Selamanya kami puji Sembah Tuhan Selamanya kami senjung Namamu Tuhan Sampai selamanya Selamanya Dekatku Senangkan Engkau Selamanya Engkau segala galanya di hidup kami Tuhan Mari lebih lagi saudara Naikkan pujian katakan Selamanya Selamanya Ku puji kami sembah kau Tuhan Yesus Selamanya kami senjung Namamu Namamu Sampai selamanya Selamanya Dekat kami Tuhan Menyenangkan engkau Yesus Yesus Amin Engkau Selamanya Kaulah Kaulah Segalanya Biar sepanjang hidup Tuhan kami Tuhan Kami menjadikan engkau Satu-satunya Tuhan di hidup kami Bahkan biar kami terus jadikan engkau segala galanya bagi hidup kami Engkau lah tempat perteduhan kami Engkau lah sumber pengharapan kami Engkau lah tempat kami berlari ketika kami menghadapi kesesakan Di kakimu lah Tuhan kami datang berlutut dan memperoleh kekuatan di dalam engkau Lihat setiap anak-anakmu yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan dan persoalan hidup yang berat Tuhan hanya kepadamu kami datang Hanya kepadamu kami berlari Tuhan Engkau segala galanya bagi kami Yesus Engkau segala galanya Tuhan Kami mau tetap menyembahmu apapun keadaan di hidup kami Dekat kami Tuhan terus menyenangkan engkau Sampai engkau datang kali yang kedua menjemput setiap kami Tuhan Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu pada Tuhan Sekali lagi katakan pujian ini Selama-lamanya Tuhan Selama-lamanya Kupuji kami sembah engkau Yesus Amin Selama-lamanya Kami sanjung Oh nama-Mu selama-lamanya selama-lamanya Tekad kami Tuhan menyenangkan Engkau Amin Engkau selama-lamanya Kau lah segala-lamanya Kau segala-galanya di hidup kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Buat malam ini Tuhan ketika kami menaikkan pujian penyembahan Engkau hadir dan bertata Karena itu yang lemah dikuatkan Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Bahkan malam ini kami menyatukan hati untuk mendengarkan firman-Mu Bapak Karena kami percaya firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan hidup kami Roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami buka hati bagi firman-Mu Haleluya Amin Ya saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian buat saudara Yang pasti kesaksian akan membuat iman kita semakin bertumbuh Ya shalom Bu Debi Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami Terutama pada mama saya Semua berawal pada bulan September 2020 Ketika mama saya operasi katarak Setelah tiga bulan operasi bukannya membaik Tapi malah semakin tidak bisa melihat dengan jelas Atas saran dokter harus dicangkuk kornea di Jakarta Karena yang ada peralatannya hanya di Jakarta Kami sekeluarga sempat bingung kalau harus ke Jakarta Di samping biaya yang mahal juga lagi pandemi Kami tetap berdoa mohon hikmat Tuhan Apa yang harus kami lakukan Kami betul-betul stres Bu melihat kondisi mama yang semakin hari semakin drop Sampai mama juga stres Awalnya saya sempat kepikiran mau menelpon Ibu Debi untuk minta tolong didoakan Tapi saya ingat Ibu Debi selalu berkata kalau kita harus berdoa sendiri Supaya kita bisa merasakan pengalaman pribadi bersama Tuhan Amin amin ya Puji Tuhan berdoa sendiri Kami tetap minta hikmat Tuhan apa yang harus kami lakukan Bu Dan Tuhan menjawab doa kami di saat kami melakukan perjamuan kudus Mama saya mendapat peneguhan dari Tuhan Serahkanlah semua khawatirmu kepada aku maka aku akan bertindak Kami semua mengimani ayat peneguhan itu Tapi kami juga bergumul untuk masalah biaya Tapi sekali lagi Tuhan berbicara dan meneguhkan kami Tuhan berbicara dalam hati saya Bahwa kesulitan sehari cukup untuk sehari Dan Tuhan meneguhkan Lewat ayat bahwa Tuhan yang dulu pernah menolong engkau Tuhan yang sama juga akan menolong engkau Puji Tuhan untuk biaya pun Tuhan sediakan Dan akhirnya lewat perjuangan dan tuntunan Tuhan yang luar biasa Akhirnya mama saya berhasil cangkok kornea pada tanggal 26 Maret 2021 Sekarang mama masih dalam tahap pemulihan Ya dan penglihatannya memang belum begitu jelas Tapi kami yakin Tuhan kalau menolong itu tidak pernah setengah-setengah Tapi pasti Tuhan akan tuntas kesembuhan mama saya Terima kasih Bu Demikianlah kesaksian saya Tuhan memberkati semua kita yang mendengarkan Biarlah kita semua tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun Dan terima kasih juga buat Ibu Debbie Ya untuk mesbah doa dan mesbah syukur tiap hari yang sangat memberkati kita Semoga Tuhan semakin menambahkan hikmat pada Ibu dan Tuhan selalu melindungi Ibu sekeluarga Terima kasih dan Tuhan memberkati Amin Saudara ya puji Tuhan apa yang Tuhan buat itu pasti indah dan mendatangkan kebaikan di hidup kita Dan jangan pernah menyerah tetaplah andalkan dan harapkan Tuhan di dalam hidup ini Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini Saudara kemarin kita sudah sampai di YSKL pasal yang ke-7 Tuhan berkata kemarin ya pada ayat yang ke-11 disana ya Tuhan berkata ayat yang ke-12 bahkan ya Ya waktunya akan datang harinya mendekat Biarlah si pembeli jangan bergembira dan si penjual ya Juga jangan berduka cita karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka Ya apa yang Tuhan buat Saudara ya sangat menakutkan ketika penghukuman itu tiba Alkitab berkata ya tidak dapat ditahan lagi Tuhan bilang dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidup ya Oleh karena kesalahannya ingat dosa itu membawa kita kepada kehancuran Dosa akan membawa kita kepada kebinasaan Tapi orang yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan akan diluputkan ya Jadi dalam pasal 7 ini YSKL bernubuat tentang kehancuran total dari Israel Orang fasik dan angku akhirnya akan mendapatkan apa yang layak bagi mereka Saudara ya Jadi ya Tuhan itu memang seolah-olah seringkali kita melihat ya orang fasik itu seolah-olah Kok tidak ada penghukuman Seringkali kita lihat orang ini kok ya jahat tapi kok hidupnya baik-baik saja jangan salah Saudara ya Bahwa penghukuman itu pasti akan datang bagi setiap orang yang hidup dalam dosa dan berbuat kejahatan Ya dengan sabar Tuhan itu menanti orang-orang berdosa untuk bertobat Karena itu Firman Tuhan juga berkata anggaplah sebagai suatu ya anugerah Kalau Tuhan itu masih sabar menunggu engkau Anggaplah itu kesabaran Tuhan menuntun engkau kepada pertobatan Ya karena itu Saudara jangan keraskan hati kita Baik kita akan lanjutkan ayat 14 Firman Tuhan disana berkata Tiuplah sangka kalah dan sediakanlah segala sesuatu Tetapi seorang pun ya tidak mau maju berperang Ya seorang pun tidak mau tidak maju berperang Sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka Ayat yang kelima belas bilang Pedang ada di luar kota ya Sampar dan kelaparan ada di dalam Ya barang siapa yang ada di luar kota akan mati karena pedang Dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan Dan sampar menakutkan Saudara Ayat 16 Dan kalaupun ada yang terluput ya Firman Tuhan bilang Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka Ya mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lemba Ya semuanya mengerang ya masing-masing karena kesalahannya sendiri Ya ayat 17 Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan Aduh menakutkan Saudara ya Semua tangan terkulai sudah lemes tidak bisa lagi berbuat apa-apa Karena murka Tuhan bahkan semua orang dikatakan terkencing ketakutan Ya saya sih belum pernah melihat orang terkencing ketakutan Tetapi berarti ini ketakutannya sangat luar biasa sampai membuat orang terkencing Saudara ya Jangan sampai kita mengalami murka Tuhan sampai kita juga ya akhirnya mengalami kehangatan murka yang seperti ini sangat luar biasa Arti yang ke-18 Mereka akan mengenakan kain kabung ya kekejutan akan meliputi mereka Ya semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan Kita tahu bersama Saudara ketika orang itu ya mengadakan atau mengalami kedukaan itu akan menggundul kepala dan mereka akan berkabung Dan Tuhan bilang ini akan terjadi di tengah-tengah bangsa itu Ya Tuhan akan menghukum bangsa Israel itu mereka lebih percaya kepada kemakmuran dan hartanya Saudara daripada kepada Tuhan Karena itu Tuhan akan menghancurkan mereka bahkan kapanpun kita mulai mempercayai Ya menaruh harapan hanya kepada pekerjaan kita, usaha kita, uang kita atau apapun Maka ya Saudara Tuhan akan menghajar kita karena itu jangan Mari kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja Ya umat Allah telah membiarkan cinta akan uang membawa mereka kepada dosa Saudara Dan karena hal ini Allah akan menghancurkan mereka Memang uang memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa Ya Paulus mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang Ya karena itu Saudara ya jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam penyembahan berhala Saat-saat ini berhala itu bukan lagi patung, bukan lagi ya yang ada di bukit-bukit Tetapi manusia di akhir jaman menjadikan kekayaan sebagai berhala, hobinya sebagai berhala Atau apapun yang kita lakukan lebih daripada kita mencintai Tuhan itu menjadi berhala dalam hidup kita Ya namun ironisnya seringkali kita memakai ya pemberian dari Tuhan yaitu uang atau harta Ya untuk membeli benda-benda yang dapat memisahkan kita dari Tuhan ya Ada orang-orang yang punya hobi Saudara Hari Minggu gak ke gereja, kenapa hobinya naik motor Soalnya motoran kalau hari Minggu lupa Tuhan, gak pelayanan, melakukan segala sesuatu itu lebih hobi Ada orang yang ya gila kerja, pokoknya dia kerja dari pagi sampai malam Seminggu penuh pekerjaannya sampai dia melupakan Tuhan Jangan melupakan Tuhan Saudara Mari kita terus menaruh Tuhan di atas segala-galanya Bahkan tragisnya ya seringkali kita membelanjakan uang begitu banyak hanya untuk memuaskan kepentingan diri kita Bukan untuk mencari Allah atau memuliakan Tuhan yang adalah sumber dari kepuasan sejati di hidup kita Mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan di dalam diri Saudara dan bukan yang lain Ya, ayat yang ke-18 berkata Ya, mereka akan mengenakan kain kabung ya dan kekejutan akan meliputi mereka kata firman Tuhan Ayat yang ke-19 perak mereka akan dicampakan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar kata Tuhan Ya, emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan Jadi ingat Saudara Ya, orang yang menaruh harapan atau menaruh harap kepada hal-hal yang bukan Tuhan Mereka akan tersandung jatuh Bahkan ingat ya di hari kemurkaan emas, perak, harta, kekayaan tidak bisa menolong kita Hanya iman percaya kepada Tuhan Karena itu jangan terlalu memburu sesuatu itu secara berlebihan Sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup kita Saudara Ya, mari kita terus menaruh hidup dan iman percaya hanya kepada Tuhan saja Ya, ayat yang ke-9, ayat 20 berkata begini Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya Dan kepermayan perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan Dari emas dan perak ini mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka Ya, aku akan menyerahkannya menjadi perampasan di tangan orang-orang asing Ya, mengerikan ketika Tuhan menjadikan itu menjadi rampasan di tangan orang-orang asing Saudara Ya, dan semuanya hilang Menjadi jarahan bagi orang-orang fasik Ya, di bumi ini dan mereka tidak akan menajiskannya Ya, aku akan memalingkan, ayat yang ke-20, disana dikatakan 22 Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka Dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya Serta memusnahkannya Saudara, ketika Tuhan murka maka segala sesuatu menjadi tidak berarti Apalagi Tuhan berkata emas perak mereka akan dibuat menjadi najis Kenapa? Karena dengan emas perak yang mereka miliki yang sudah banyak Mereka membuat patung Lalu mereka menyembah patung itu Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga mungkin mendapat kiriman dari WAWA Bagaimana di India sekarang mereka membuang patung-patung sesembahannya ke sungai Kenapa? Karena kematian akibat corona yang begitu naik drastis di India Mereka tidak lagi percaya pada patung-patung buatan tangannya Dibuang semua ke sungai dewa-dewa mereka Saudara, biarlah ini juga menjadi salah satu Waktu Tuhan untuk pertobatan bagi India Kita terus berdoa Biar Tuhan melawat saudara Dan kita terus percaya saudara ya bahwa Mari kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan Mari kita menaruh ya harapan kita hanya kepada Tuhan Ya Tuhan yang memberi Bangsa itu emas dan perak Tuhan yang menciptakan emas dan perak Tetapi mereka memakainya untuk membuat berhala Ya kekayaan yang Allah berikan kepada kita Hendaknya dipakai untuk melakukan pekerjaannya Dan melaksanakan kendak Tuhan bagi kita Ya tapi terlalu sering kita memakainya Untuk memuaskan keinginan diri sendiri Bila kita menyalahgunakan pemberian Allah Atau menggunakan kekayaan kita secara egois Maka kita akan kehilangan maksud sebenarnya dari Allah Ini sama piciknya dengan penyembahan berhala Saudara ingat harta benda yang Tuhan titipkan Mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Ya biarlah kita memakai harta kita Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Ya rajin menolong saudara Rajin menabur saudara ya Ketika Tuhan memberkati kita dengan harta Berlebih mari kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita Bahkan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Ingat Satu saat nanti ketika kita mati Bahkan kita tidak membawa satu apapun Dari harta yang kita miliki Karena itu biar hari ini kita mau berkata Tuhan kau segalanya bagiku Engkau segalanya di hidupku Tuhan Kami mau terus angkat tangan menyembahmu bahkan Ya selamanya kami sembah engkau Tuhan Selamanya kami puji engkau Tekad kami adalah untuk menyenangkan engkau di hidup kami Tekad kami adalah untuk mengabdi kepada Tuhan seumur hidup kami Bukan pada kekayaan, bukan pada harta Tapi kami mau menyembah kepada Tuhan untuk selama-lamanya Mari katakan Selamanya ku puji Ku sembah Yesus Selamanya kami senjum namamu Tuhan Selama-lamanya tekad kami Selama-lamanya tekadku Senjum namamu Tuhan Senangkan engkau Yesus Amin Engkau selama-lamanya Kaulah segalanya Mari kita menempatkan Yesus sebagai segala-galanya di hidup kita Kalau hari-hari ini saudara mungkin engkau sudah mulai fokus Kepada kekayaan, kepada harta, kepada keinginan-keinginan duniawi Mari kita bertobat hari ini dan berkata Tuhan Hidup kami hanya untuk memuliakan engkau Kami mau pakai harta yang Tuhan titipkan kepada kami Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih untuk menopang pelayanan Untuk menopang pekerjaanmu Untuk kepentingan kerajaanmu di muka bumi ini Ajar kami terus memberi hidup kami berkenan layak di hadapan Tuhan Terima kasih buat segala teguran peringatan yang kau berikan buat kami malam hari ini Bapak Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Berkati setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam hari ini Berkati setiap rumah tangga keluarga, suami, istri, anak-anak Biarlah ada takut akan Tuhan dalam rumah tangga kami Suami menjadi imam, istri menjadi penolong Anak-anak tumbuh seperti tunas pohon anggur Yang akan berbuah lebat di pelataran Tuhan Masa depan anak-anak kami dalam tangan Tuhan Kami percaya jodoh mereka dalam tangan Tuhan Bahkan setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi Bukakan setiap kandungan yang tertutup Kami berdoa dalam nama Yesus roh kemandulan Kami ikat patakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak kami percaya Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Engkau sanggup melawat menjama bahkan setiap mereka Yang hari-hari ini sedang ada tekanan yang berat Dalam persoalan beban yang berat Tuhan Engkau menjama Mereka yang sedang terbaring sakit Tuhan Mereka yang sedang ada di dalam pergumulan Tekanan apapun Tuhan menjadi jawaban Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Sembukan Bapak setiap mereka yang sakit Biarlah Engkau menjama melawat Mari sedang kau letakkan tanganmu pada bagian yang sakit Dan Tuhan akan menjadi penyembuh Sembukan Bapak bahkan jiwa kami Engkau sembuhkan sehingga tidak ada kekecewaan Tidak ada amarah, kepahitan Tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan Bahkan setiap mereka yang ada dalam beban yang berat Tuhan Yang tertekan, yang terlilit masalah hutang piutang Yang ada dalam masalah keterikatan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan Yang ada di dalam narkoba Tuhan obat-obatan terlarang Bahkan yang terikat dengan judi minuman keras Dengan pornografi, dengan game online Tuhan Engkau melepaskan ketika kami mau Tuhan memampukan yang terikat dengan rokok Apapun Tuhan Engkau menjadi jawaban Bebaskan setiap jiwa kami Agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Engkau melawat Bapak setiap mereka yang ada dalam pemulihan Rumah tangga Mereka yang mau bercerai Kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Boleh terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Bahkan kami berdoa Kami tahu dan percaya Tuhan Engkau menjadi Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kami Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Berkati bangsa dan negara Indonesia Bapak Presiden Jokowi Bapak Wakilnya Bapak Maruf Amin Dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan memberkati Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Diberkati penduduknya Diberkati tanahnya Diberkati udara di airnya Lautnya Semuanya diberkati Tuhan Ampuni bangsa kami Curahkan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke Kami mau terus berdoa bagi bangsa ini Ada dalam keamanan, kesejahteraan Segala kuasa-kuasa yang coba membuat Bangsa ini Tuhan Digoncangkan kami Hancurkan patakan dalam nama Yesus Anugerah Tuhan melimpa bagi Indonesia Hujan pertobatan tercura dari Sabang sampai Merauke Berkati juga para TNI Polri yang setia di garis terdepan Tuhan memberkati dengan kesatuan yang daripadamu Berkati Tuhan para timedis yang ada di garis terdepan Yang berdiri Tuhan Bagi kepentingan masyarakat Terutama dalam mengatasi virus Corona Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan perlindungan Tuhan sempurna Tidak ada kematian masal Yang ada kesembuhan masal Kami katpatakan hancurkan segala kuasa dari virus Corona ini Hidup mati kami ada di tangan Tuhan Terima kasih Bapak buat setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa Yang ada di benua-benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tutup buku seangkut-kuasa darahmu Dan hujan pertobatan terjadi Pemulihan masal boleh terjadi Jagai setiap iman kami Tidak bercacat jelas sampai pada kedatangan Tuhan Kali yang kedua kami ada dalam kedapatan kudus Dan berkenan di hadapanmu Bapak Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Terima lah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Kudus penyertaan arol kudus menyertai hidupmu Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Katakan bersama Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel